Benua penjara ilahi sangat besar, dan pembasmi yaksa hanya aktif di sudut kecil benua setelah berburu sejauh 30 ribu mil. Banyak binatang buas yang diganggu di tengah jalan, namun karena mereka lewat dalam sekejap, mereka tidak mengejarnya. Kemana kamu bisa melarikan diri? Tidak ada tempat bagimu di dunia Tianwu, bahkan jika ini adalah akhir dunia, bagaimana kamu bisa membandingkannya denganku? Pembasmi yasa banyak berbicara, dan setiap kali dia menghunus pedangnya, dia akan melontarkan komentar yang mengejek. Saat dia berkata, harapan Jiang Chen untuk melarikan diri sangat tipis. Bagaimanapun, dia sedang menghadapi Kaisar Wu. Sayang sekali, jika dia masih menjadi murid Istana Dewa Pedang dan menghancurkan tokennya, dia bisa mengundang orang-orang kuat di akademi untuk mengambil tindakan. Ketika beberapa murid dari Akademi Tianfu melihat pemandangan ini, mereka hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas. Berita penarikan sukarela Jiang Chen dari akademi menyebar ke seluruh akademi. Saat itu, banyak orang yang mengagumi keberaniannya. Sekarang nampaknya tanpa perlindungan akademi, sulit untuk maju. Dalam sekejap mata, Jiang Chen menghilang dari pandangan mereka, dan mustahil untuk mengejarnya. 80 persen akan mati. Di sana, pembasmi yaksa meluncurkan pedang keempatnya. Menyerang dari kehampaan, tidak ada jejak yang ditemukan, dan bahkan lebih tak terhentikan. Jiang Chen mencoba yang terbaik untuk menyerang, tetapi tampaknya masih sulit dan darah mengalir deras. Tubuh dewa benar-benar merepotkan. Yasha sengaja meledek jika ini terus berlanjut, Jiang Chen perlahan akan dipermainkan sampai mati. Seperti kucing yang bermain dengan tikus. Tidak peduli jenius macam apa, itu adalah lelucon jika mereka tidak tumbuh dewasa, dan aku paling suka menghancurkan kalian yang disebut jenius. Kata-kata itu mengungkapkan niat menghabisi yang dingin, yang berarti serangan berikutnya bukanlah serangan yang mudah. Benar saja, sebelum dia bisa berlari lebih jauh, ujung pedang muncul kembali, dan Jiang Chen diselimuti oleh cahaya pedang yang ada di mana-mana. Bersalju, Jiang Chen sedang menunggu kesempatan ini dan meraih udara dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, bintang-bintang bergerak dan langit berubah. Apa? Formasi? Yasha kiler sedikit terkejut, masuk akal jika formasi itu perlu dipersiapkan. Dia belum pernah melihatnya dibuang begitu saja seperti ini. Namun, dia tidak menganggapnya terlalu serius. Jangan bayangkan kamu bisa menghabisi Kaisar Wu. Yasha mencibir dan menggerakkan sedikit pedang pembasmi di tangannya. Bila pedang yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuh dewa Jiang Chen, yang tampak mengejutkan. Tapi Jiang Chen tidak kehilangan nafasnya, dan cahaya kemasan berkobar di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, susunan biduk di atas keduanya meletus. Oh, ini adalah formasi aneh yang kamu gunakan untuk menghabisi toko agama dewa tertentu sebelumnya, kan? Melihat ini, pembasmiasa sangat menghina dan berkata kalau begitu kamu meremehkan gerbang dunia bawah kami. Metodemu telah dipertimbangkan, dan formasi ini tidak akan berpengaruh apapun padaku. Benarkah? Melewatkan satu pukulan dan melarikan diri ribuan mil jauhnya adalah kode pembunuhnya. Anda membuat kesalahan besar. Kalau begitu tergantung siapa targetnya. Sebelum mati, kamu masih keras kepala apa? Saat pembasmiasa sedang berbicara, ekspresinya berubah drastis, dan dia mengangkat kepalanya karena tidak percaya. Saya melihat dua dari tujuh bintang di susunan bintang menyala. Sebelumnya, itu hanya sebuah bintang. Di antara tujuh bintang, Tian Su dan Tian Suan bersinar terang, dan kekuatan mereka yang kuat seperti lautan yang menyapu. Sialan! Jangan meremehkan orang! Pembasmiasa sangat marah dan melepaskan pedang di tangannya. Tangannya berubah dengan cepat. Krune misterius berjalan cepat di tangannya. Segel tangan besar. Dengan tangan terangkat, itu seperti gunung yang mengjulang tinggi yang mengjulang dari tanah, dipenuhi susunan bintang. Kekuatan ilahi dari formasi bintang juga diblokir. Masih agak enggan. King Mo sedikit cemas. Kaisar bela diri tetaplah kaisar bela diri, jadi dia tidak bisa diremehkan. Gaya terbaik, keanggunan yang tak tertandingi. Jiang Chen tidak punya jalan keluar dan tidak terlalu peduli. Jiwa pedang janji terbang di antara para raja bintang. Ini bisa dikatakan sebagai pedang terkuat Jiang Chen dalam pertarungan sebenarnya. Pembas miyaksa, yang bertarung melawan kekuatan formasi bintang, mengerutkan bibirnya. Tidak ada gerakan di tangannya. Pedangnya terbang tanpa kendali siapapun dan menghadap pedang Tian Kue. Pedang ini tidak memiliki jiwa pedang, tetapi dengan kekuatan kaisar Wu, dia baru saja menangkap jiwa pedang Wu Ji, dan ujung pedangnya bertabrakan dengan keras. Pembas miyaksa memasang ekspresi susah payah di wajahnya, berpikir bahwa jika dia tidak meninggalkan susunan bintang, segalanya akan menjadi lebih buruk. Tuan bintang kecil, kamu punya banyak cara. Hei, saat aku menghabisimu, itu akan menjadi pialaku. Dia tidak lupa memberikan tekanan psikologis pada Jiang Chen, sambil diam-diam menggunakan kekuatan di dalam tubuhnya. Jiang Chen tidak terpengaruh dan mengeluarkan pedang Scarlet Xiao. Bukan begitu. Pembas miyasa terkejut saat mengetahui bahwa setelah mengganti pedangnya, citra Jiang Chen berubah drastis, seperti Dewa Api. Hanya maksud pedang hati, 10 pedang. Itu juga merupakan pedang dengan kekuatan yang tak terbayangkan, terutama saat menggunakan putaran ke-10 dari api iblangit terbakar. Bagaimana bisa? Seru pembas miyasa. Api iblangit terbakar adalah api yang aneh, dan jika ingin diintegrasikan sepenuhnya ke dalam niat pedang dan gerakan pedang, Jiang Chen mungkin tidak dapat melakukannya pada usianya. Terlebih lagi, Jiang Chen juga menggunakan jiwa pedang. Dengan teriakan burung phoenix, dia tahu jawabannya. Semangat bela diri. Dia melirik pedang Tian Kue, dan jiwa pedang janji sangat jelas. Semangat bela diri yang menyertai pedang Xiao Merah juga sama nyatanya. Bagaimana kamu bisa memiliki dua roh bela diri? Dia panik, tetapi malah mengungkapkan formasi yang rusak, dan kekuatan formasi bintang mencapai puncaknya. Semangat bela diri macam apa ini? Melihat pedang langit merah dan api aneh yang membentuk burung dewa, pembas miyasa tidak bisa mengenalinya sama sekali. Satu-satunya kemungkinan adalah roh bela diri ini sangat sampah dan dia belum pernah mendengarnya. Tapi mungkin seni bela diri itu terlalu langka. Menilai dari kekuatan pedangnya, dia merasa itulah yang terakhir. Pedang Xiao Merah menyerang, dan kekuatan tempur terkuat Jiang Chen terungkap. Wajah pembas miyasa Kaisar Wu berubah drastis, dan dia meraum di langit. Namun, auman itu dengan cepat ditenggelamkan oleh auman tersebut, dan susunan bintang jatuh ke dalam kekacauan. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Pembas miyasa belum mati, dan suaranya terdengar sangat marah. Dia terbebas dari kekacauan, seluruh tubuhnya dalam keadaan berantakan, dan dia terluka parah. Namun, dia tidak mati. Kekuatan Kaisar Wu memungkinkan dia untuk bertahan hidup di bawah pemboman seluruh kekuatan tempur Jiang Chen. Tepat ketika dia hendak menemukan masalah dengan Jiang Chen, Jiang Chen berinisiatif untuk menyambutnya. Cahaya kemasan di tubuhnya telah mencapai tingkat yang kaya, tubuhnya seperti kaca, dan niat Buddha yang luas datang ke arahnya. Setan hijau dan naga hitam masing-masing datang dalam bentuk suku surgawi dan naga. Pembas miyasa jelas juga mengetahui metode ini. Jadi dia juga tahu bahwa delapan naga langit tidak sebaik formasi bintang. Namun, kecerdasannya sekali lagi melakukan kesalahan. Jiang Chen duduk bersila, memejamkan mata, dan membaca kitab suci. Seolah tersambar petir, pembas miyasa merasa seolah ada sesuatu yang menyerbu pikirannya dan pikirannya sibuk. Dia hendak melepaskan diri, tapi Tian dan Long menahan bahunya. Amitabha, Asura menunjukkan kecepatan hantunya, bergegas ke arahnya, dan memukul dadanya dengan telapak tangan. Pembas miyasa terguncang, dan kemudian dia merasakan tubuhnya ringan dan ringan, dan dia memiliki rasa kebebasan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Setelah melihat lebih dekat, dia benar-benar bisa melihat tubuhnya sendiri. Jiwanya langsung dikalahkan. Sebelum pembas miyasa dapat berbicara, sebuah kitab suci terbang di atas kepalanya. Kedelapan suku, yaksa kembali ke posisinya. Jiang Chen mengatupkan kedua tangannya dan membuka matanya dengan paksa, pupil matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Di antara delapan suku tersebut, yaksa adalah salah satunya. Yaksa pembas miyasa ini hanyalah sebuah gelar peringkat, tetapi harus dikatakan bahwa ini adalah suatu kebetulan. Jiwa pembas miyasa tersedot ke dalam kitab suci. Keinginannya untuk berjuang melemah dan perlahan-lahan dia kembali tenang. Akhirnya, kebencian itu hilang sama sekali, dan gambar yaksa muncul di halaman tertentu kitab suci. Detik berikutnya, pandangan antara langit dan bumi menghilang. Cahaya kemasan dari kitab suci menyebar, dan Jiang Chen menyemburkan setegup darah. Wajahnya seperti kertas emas, dan tubuhnya berlumuran darah. Dia terkena pedang pembas miyasa dan berhasil bertahan sampai sekarang, mendekati batas kemampuannya. Tubuhnya jatuh ke bawah, tapi untungnya King Moe bersiap menghadapi naga hitam yang menangkapnya. Hanya saja benua penjara ilahi penuh dengan bahaya dan tidak ada tempat tinggal. King Moe khawatir masih ada pembunuh, jadi dia mengambil risiko dan mendarat di hutan yang rimbun. Pada saat ini, Xuan Mingqi di Singhai Jiang Chen telah terkuras abis, dan semuanya digunakan untuk memperbaiki tubuh dewa, namun meski begitu, lukanya tidak kunjung membaik. Mengingat kemampuan pemulihan tubuh dewa yang luar biasa di masa lalu, tidak sulit untuk mengetahui seberapa serius luka Jiang Chen. Lagi pula, ketika pedang Kaisar Wu menembus tubuh dewa, jantungnya hanya sedikit hilang. Kuncinya adalah mengambil tindakan setelah cedera. Jika fondasinya terluka, itu seperti seseorang yang lemah dan tidak dapat diisi ulang, dan tubuh dewa tidak akan dapat berfungsi. King Long dan naga hitam sangat cemas. Tiba-tiba, satu orang dan satu naga merasakan panggilan tertentu, dan pikiran mereka menjadi tersublimasi. Kitab suci yang tertutup itu terbang ke udara dari udara tipis, memancarkan cahaya yang sangat berharga. Bagaimana kabarnya? Setan hijau dan naga hitam pertama kali terkejut saat mengetahui bahwa jiwa masing-masing telah berubah menjadi substansi. Kemudian rasakan perasaan daging dan darah yang sesungguhnya. Khususnya naga hitam, sisik naga di tubuhnya memancarkan cahaya gelap berkilau. Ini seperti baja yang menuangkan air, penuh kekuatan. Satu orang dan satu naga menengadah ke langit dan berteriak karena terkejut dan gembira. Segera, King Mo memikirkan Jiang Chen dan menoleh. Di bawah penerangan cahaya Buddha, tubuh dewa perlahan pulih. Bukan itu saja, dia merasakan makna Buddha yang luas dari kitab suci delapan naga surgawi. Jantung sang Buddha berdetak kencang. Dulu, sekarang, masa depan. Cahaya kemasan di sekelilingnya terjalin dengan prinsip Buddha, perlahan naik ke atas, membentuk lingkaran cahaya di atas kepalanya. Sebuah kitab suci yang mendalam terlintas di benak saya mahafairochana. Nama lengkapnya adalah Sutra Tata Gata Matahari Agung. Jiang Chen mulai melafalkan kitab suci yang sulit dalam hati, dan luka-lukanya pulih semakin cepat. Pada akhirnya, dia selamat dan pulih dari luka-lukanya. Namun, karena habisnya seluruh tenaganya saat ia terluka parah, lautan bintang di tubuhnya menjadi mati rasa. Ibarat air yang tergenang, tidak diperlukan kekuatan. Untungnya, situasi ini tidak akan bertahan lama, jika tidak, pesta klan penyihir akan terlewatkan. Jiang Chen, apa yang terjadi? Setan hijau mendarat di depannya, dan perasaan membumi membuatnya sangat bersemangat. Saat ini, semua fenomena aneh di tubuh Jiang Chen menghilang, dan dia terlihat normal. Delapan naga langit mengandung kebenaran, dan karena hubungan saya, setelah yaksa kembali ke tahtanya, agama Buddha menjadi lebih maju, kata Jiang Chen. Adapun situasi IBL hijau dan naga hitam, karena mereka adalah anggota terpenting dari suku langit dan naga. Orang-orang Tian Bu mewakili 24 dewa di dunia Buddha. Adapun naga, itu adalah salah satu dari lima hal yang luar biasa. Kekuatan naga sungguh luar biasa, yang dilihat Jiang Chen di bawah volume 30 dari Teori Kebijaksanaan Agung dan catatan tentang teori kelahiran kembali. Kekuatan delapan naga langit tidak hanya meningkat pesat, tetapi dia juga bisa mendapatkan kekuatan dewa dan naga dengan bantuan makna Niki. Saya sangat ingin mencari tempat untuk mempelajarinya. Ada begitu banyak perubahan, tetapi Jiang Chen tidak punya waktu untuk memahami semuanya. Dia juga ingin pergi ke pohon ajaib. Namun, Singhai tidak merespon dan tidak bisa terbang, jadi dia harus berjalan. Tidak lama setelah berjalan, Jiang Chen mendengar suara-suara yang tidak biasa. Mengingat bahayanya benua ini, Jiang Chen menahan auranya dan dengan hati-hati menyembunyikannya. Segera, suara langkah kaki manusia terdengar ke arah sini. Jiang Chen mengira dia adalah pembasmi dari sekte dunia bawah. Tapi ketika aku mendengar tawa ceria itu, aku tahu itu bukan. Kamu orang jahat, menggodaku di sini. Suara mendengung seorang wanita terdengar. Lalu terdengar suara memekik. Luar biasa, Jiang Chen sangat mengaguminya karena begitu ceria dalam situasi yang buruk. Namun dia langsung merasakan suara wanita itu sepertinya terdengar di suatu tempat. Jadi dia mengambil risiko untuk mengaktifkan mata ketiganya dan melihat seorang pria dan wanita saling berpelukan. Setelah Jiang Chen melihat profil wanita itu dengan jelas, dia mengutuk dalam hatinya. Dia kenal wanita ini. Ketika dia berada di tiga alam tengah, dia pergi ke benua hitam, salah satu dari tiga negeri terlarang. Di kota terpencil di luar kawasan terlarang, saya bertemu He Sou, komandan militer di sana. Kemudian, saya bertemu dengan sesama murid He Sou. Wanita ini adalah salah satu dari Xing Yue. Dia dan Henao adalah sepasang kekasih. Namun, pria yang berpelukan bukanlah He Sou, melainkan Xiao Cheng Ming yang ditemuinya saat itu. Pasangan ini bersatu, membuat Jiang Chen merasa tidak berharga bagi He Sou. Tiba-tiba, dia berpura-pura jatuh dari pohon. Wee hao. Gerakan yang diakibatkannya membuat pasangan itu khawatir. Kedua pria dengan hati nurani yang bersalah itu bergegas secepat mungkin. Itu kamu. Setelah melihat Jiang Chen, mereka berdua ketakutan dan mundur. Di benua hitam pada saat itu, Jiang Chen menghabisi sejumlah besar bintang kuat melalui kesengsaraan guntur, dan keduanya masih dapat mengingatnya dengan jelas. Belum lagi tindakan Jiang Chen saat datang ke alam Tianwu. Sebagai kakak laki-laki He Sou, kamu benar-benar memenuhi syarat. Jiang Chen berkata dengan sinis. Ekspresi Xiao Cheng Ming tidak wajar dan dia tidak berbicara. Aku, He Sou dan aku tidak ada hubungannya satu sama lain. Namun, Xing Yue lebih gugup dan menjelaskan dengan cepat. Oh, ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Jiang Chen. Adik perempuan, tidak harus seperti ini. Dia tidak bisa melakukan apapun pada kita sekarang. Xiao Cheng Ming berkata tiba-tiba. Nyata, Xing Yue menghela nafas lega, wajahnya melembut, dia menatap Jiang Chen dengan ragu, dan alisnya sedikit berkerut. He Sou berada dalam kondisi yang menyedihkan karena kamu, tahukah kamu? Kali ini saya merasa cukup percaya diri untuk berbicara. Bagaimana kabarnya sekarang? Jiang Chen bertanya. Sejauh ini, dia masih berada di tiga alam tengah dan tidak akan pernah bisa muncul, kata Xing Yue dingin. Jangan bicara omong kosong padanya. Xiao Cheng Ming mendekat dan meraih tangannya. Ada perintah dalam agama. Jika aku bertemu denganmu, segera beritahu aku. Jika kamu punya kemampuan, bunuh. Dia satu langkah lebih cepat dari perkiraan Xing Yue. Setelah mengetahui keadaan Jiang Chen saat ini, dia sudah memiliki pikiran menghabisi. Xing Yue teringat dengan kata-kata ini dan juga sangat tersentuh. Apakah kamu akan menghabisiku? Jiang Chen tidak menyangka Sekte Zentian akan begitu membencinya. Tampaknya Sekte Zentian bertanggung jawab atas pembunuhan begitu banyak prajurit kuno terakhir kali. Sekte Zentian melampiaskan kemarahan mereka pada He Sou, tetapi pada saat yang sama mereka tidak lupa berurusan dengan Jiang Chen. Kamu seharusnya tidak meninggalkan Akademi Tianfu. Ketika kamu bergabung, perintah ini ditunda. Ketika kamu keluar dari Akademi, perintah itu berlaku lagi, dan kemudian kamu bertemu kami. Xiao Cheng Ming berkata padanya, Jiang Chen datang ke benua tingkat surga untuk mendapatkan kekayaannya melalui Akademi Tianfu. Identitas murid Akademi membentuk penghalang tak terlihat. Meskipun Anda tidak dapat melihatnya, itu berhasil. Setelah kehilangannya, semua monster dan monster datang berkunjung. Aku tidak punya dendam padamu, kamu seharusnya bahagia. Xiao Cheng Ming mencabut pedangnya. Di bawah pohon ajaib, banyak orang yang diundang datang ke kawasan ini. Hampir setiap orang yang datang akan melihat pohon ajaib itu. Apakah klan penyihir benar-benar memastikan bahwa mereka tidak akan menyerang? Ada kegelisahan dalam nada bicara seseorang, dan mereka jelas telah mendengar banyak rumor tentang pohon ajaib. Tidak ada seorang pun yang bisa 100% yakin bahwa ketika melihat pohon ajaib itu, hatinya akan merasa kagum. Jika Anda ingin melihat pohon ajaib itu secara sekilas, Anda harus mundur ribuan mil jauhnya. Anda akan menemukan bahwa pohon ajaib itu sepertinya menghubungkan langit dan bumi. Badan pohonnya saja sudah sebesar kota. Sulit membayangkan seberapa dalam akar pohon itu. Kemudian penglihatannya meningkat hingga dia mengangkat kepalanya sepenuhnya dan dapat melihat pohon itu memanjang hingga ke awan. Seluruh pohon memancarkan cahaya kristal. Dulunya berwarna merah darah yang aneh, tapi sekarang menjadi biru yang terlihat sangat nyaman. Tampaknya tidak pantas lagi menyebutnya pohon ajaib. Pesta itu berlangsung di dalam pohon. Namun mereka yang datang tidak terburu-buru masuk. Mereka berkumpul di luar dan berkumpul menurut perguruan tinggi yang berbeda. Mereka berbicara tentang Jiang Chen yang dikejar oleh pembasmi tingkat yaksa. Para murid istana Dewa Pedang sangat tersentuh. Kubilang Akademi adalah kapal besar. Jika dia mendarat di lautan luas, dia pasti akan terkubur di dasar laut. Feng Saoyu sepertinya telah melupakan penampilan pengecutnya di Akademi dan melambaikan kipas bulunya dengan sopan. Yao Yue di sebelahnya juga sedang dalam suasana hati yang baik. Kedua orang ini tidak menerima surat undangan, namun dengan koneksinya, tidak sulit untuk datang ke sini. Tidak mungkin dia bisa lolos dari kejaran Kaisar Wu. Kasihan, aku masih berharap dia bertarung dengan Lin Tian hari ini. Tidak banyak orang yang pernah melihat Jiang Chen di sini, tapi pasti banyak orang yang pernah mendengarnya. Bahkan jika dia bisa datang, dia akan mati. Aku benar-benar tidak tahu mengapa dia datang ke benua penjara ilahi. Ketika seseorang mengatakan ini, dia diam-diam melihat sekelompok orang yang berdiri di tepi terluar. Mereka masing-masing berasal dari sekte semua orang suci, sekte senyu, tanah suci Tianyi, klan sayap ilahi, dan klan hantu. Berasal dari benua spiritual dan dua klan kuno tingkat raja. Orang-orang ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menghabisi Jiang Chen. Apalagi sekarang Jiang Chen tidak punya pendukung. Bagi Jiang Chen, benua penjara ilahi ini benar-benar penuh dengan krisis. Kata Xie Ting, dia dan Tuan Luo Cheng keluar dari tanah suci cahaya gemetar dan tiba di sini tepat waktu. Dua tempat Tuan Luo Cheng diberikan kepada Xie Ting, dan satu dicadangkan untuk tanah suci Yao Guang. Tapi pria dari Saking Light Holy Land tidak muncul. Tuan Luo Cheng tersenyum misterius dan berkata, mungkin orang itu telah dibasmi oleh si pembunuh. Tiba-tiba, Xie Ting teringat bahwa tuannya pernah mengirimi Jiang Chen surat undangan kepelelangan Bauhai. Tuan, Anda dan Jiang Chen? Xie Ting mencoba bertanya. Saya tidak mengenalnya, saya hanya mengenal wanitanya Yesue, kata Tuan Luo Cheng. Kebohongan tingkat tertinggi adalah adanya kebenaran dan kebohongan. Terakhir kali Yesue menginap di toko kelontong sepanjang malam, saya pikir pedagang itu akan mengetahuinya. Berita ini juga diblokir secara ketat dan tidak dibocorkan. Xie Ting terkejut, ekspresinya sedikit aneh, dia jelas salah memahami sesuatu. Dia tidak melanjutkan topik pembicaraan, terbang agak jauh, dan melihat ke bawah. Ini benar-benar sebuah pesta. Matanya cerah dan mulutnya terbuka. Di sini, para jenius muda dalam daftar bumi dan surga dapat dilihat di mana-mana. Banyak karakter langka juga muncul di sini. Saint Maiden dari Wanchu, konon orang yang beruntung memiliki janin tau. Xie Ting tiba-tiba menyadari sesuatu dan menunjuk dengan penuh semangat tidak jauh dari sana. Master Luo Cheng menoleh dan melihat orang suci Wanchu yang telah bertarung satu sama lain di tiga alam tengah. Om, Tuan Luo Cheng terlihat aneh. Dia menemukan bahwa orang suci Wanchu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kedua badan Dharma akan merasakan tekanan saat menghadapinya. Ada yang salah. Kedua badan Dharma dan Dewa telah mengalami begitu banyak kesulitan dan peluang dan telah tumbuh hingga hari ini. Mengapa wanita yang bersamanya bahkan bisa tumbuh begitu cepat? Setelah berpikir panjang, dia dengan cepat memahami masalahnya. Pada saat itu, Jiang Chen masih belum dewasa, tetapi Saint Wanchu sudah bisa menggunakan domain pedang. Setelah memahami persyaratan Jianyu, tidak mungkin untuk menyamakan kedudukan pada saat itu. Artinya Saint Wanchu pasti telah menekan kekuatannya sendiri pada saat itu. Kemudian gunakan para jenius dari seluruh alam tengah dan tiga sebagai objek pelatihan. Sekarang sepertinya dia mendapat banyak manfaat dari ini. Pakaiannya berwarna putih seperti salju dan hitam seperti air terjun. Itu tampak seperti sepotong batu giyok alam yang indah, menyatu dengan langit dan bumi. Tidak peduli bagaimana penampilannya, orang seperti itu sudah tak terlupakan, tapi gadis suci Wanchu lah yang begitu cantik. Tatapan tajam Jiang Chen menarik perhatian orang lain, karena setidaknya ada ratusan orang seperti dia. Bahkan perempuan pun tidak bisa lepas dari perempuan. Saint Wanchu berhenti di luar pohon ajaib, diikuti oleh dua pria misterius dengan aura yang kuat. Guru besar, saat ini, suara mengejutkan mencapai telingaku. Jiang Chen melihat ke samping dan melihat pelanggan pertama di toko kelontongnya. Sangguan ru dari keluarga Sangguan. Pendamping wanita di sebelahnya juga adalah hanconger dari terakhir kali. Kedua gadis itu terkejut melihat Jiang Chen di sini. Untungnya, tuan ini masih sangat muda, jika tidak, mereka tidak akan bisa mengerti. Bagaimanapun, pesta klan Wu mengundang semua orang jenius. Mereka segera mengira bahwa tuannya mungkin mengikuti seseorang yang diundang. Jiang Chen menyapa sambil tersenyum dan memperkenalkan si Eting di sampingnya. Ru Er, tiba-tiba, sekelompok talenta muda datang ke sini. Saat melihat Jiang Chen, matanya waspada. Ru Er, siapa ini? Dia bertanya. Sangguan ru tersenyum tipis tapi tidak berkata apa-apa. Tuan Namong, Ru Er berkulit tipis. Ada begitu banyak orang di sini, jadi Anda sebaiknya memanggil saya dengan nama depan Anda saja. Di sebelahnya, hanconger tersenyum cerah sambil memperlihatkan gigi putihnya, yang tidak membuat siapapun marah. Ini adalah toko kelontong yang baru-baru ini terkenal, Master Luo Cheng, kata Sangguan Ru. Ternyata dialah masternya, dan saya adalah Namong Sing. Kewaspadaan di mata pemuda itu menjadi lebih ringan, dan senyuman muncul di wajahnya. Tuan, dia melihat bahwa Anda bukanlah ancaman baginya. Si Eting bercanda melalui transmisi suara. Jiang Chen mengangguk. Di mata pihak lain, jika dia bukan seorang kultifator yang kuat, dia tidak bisa menjadi saingan cinta. Berita tentang Jiang Chen belum kembali, dan tidak ada yang mau masuk, kata hanconger. Namong Sing memandang orang-orang di luar pohon ajaib, mengangkat bahu, dan berkata ini bukan semua karena Jiang Chen. Yang terpenting adalah saya ingin menyaksikan kedatangan beberapa orang luar biasa. Dibandingkan dengan orang-orang itu, Jiang Chen bukanlah apa-apa. Ada sedikit rasa jijik dalam kata-katanya. Haha, sungguh semua jenis orang bisa datang. Tiba-tiba, Namong Sing melihat tidak jauh, dan ada seseorang yang terbang ke sana. Jiang Chen menoleh dan sudut mulutnya melengkung. Orang yang dibicarakannya adalah Dharma Kaya Luping. Orang ini ingin melawanku. Jiang Chen tidak bisa tidak berpikir. Luping sendirian tanpa ada yang menemaninya. Di antara orang-orang ini, pakaian panjang biasa bisa dikatakan kondisinya buruk. Dengan kata lain, pedang tingkat senjata ajaib di pinggangnya yang bukan miliknya bisa diterima. Ya, Luping sendirian dan tidak berada di lingkungan kelompok kecil yang buruk ini. Tidak hanya Namong Sing yang memperhatikan, tetapi orang lain juga menunjuk. Kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Pengaruh siswa ilmu pedang masih relatif terbatas. Dia datang ke sini, kata Namong Sing dengan nada yang aneh. Luping mengabaikan tatapan peringatannya dan terbang mendekat. Tepat ketika Namong Sing ingin dia berhenti, Luping berkata Tuan. Om, Guru Luo Cheng mengangguk, dan kedua badan Dharma itu mulai tampil. Bagaimana dengan aulah pedang? Tuan Luo Cheng bertanya. Tidak apa-apa, Luping berkata dengan tenang. Meskipun biaya sekolah dibayar oleh Guru Luo Cheng, dia dapat menjaga pikiran damai dan tidak akan merendahkan diri. Tuan, siapa ini? Namong Sing bingung setelah mendengar percakapan antara dua badan Dharma. Ini adalah Luping, pendekar pedang berbakat yang sangat diharapkan oleh Sang Master. Si Eting memperkenalkannya dengan membantu. Namun begitu kata-katanya keluar, ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah drastis. Si Eting segera mengetahui masalahnya, tetapi sudah terlambat untuk memperbaikinya. Pendekar pedang jenius, masalahnya terletak pada empat kata ini. Namong Sing mengerutkan bibirnya dan menahan senyuman. Kamu juga mendapat undangan. Godanya, ya. Nyata, Namong Sing mempertanyakan mengapa hanya satu orang yang datang jika dia memiliki surat undangan. Di dunia Tianwu, ada banyak orang yang ingin datang ke pesta itu. Luping tidak perlu dipandang rendah seperti sekarang. Saudara Namong, Sang Guan Ru memanggilnya, matanya sedikit mencela. Entah kenapa, saat dia melihat Luping, dia merasakan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Menurutnya, Luping seperti serigala yang melarikan diri dari kawanannya. Bangga, kesepian, acuh tak acuh. Memotong, Namong Sing merasa semakin tidak senang saat melihatnya seperti ini. Aula pedang di kota Tong Tian itu. Setelah lulus dari sana, kamu gagal bergabung dengan Aula pedang. Dia mengetahui sesuatu tentang Aula pedang, dan gagal pergi ke Aula pedang berarti dia tersingkir dalam ujian kelulusan Aula pedang. Mengapa aku harus menjawabmu? Luping menunjukkan karakternya dan meliriknya. Namong Sing juga tidak marah, mengira dia menanyakan tentang masalah Luping. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, katanya dalam hati. Hati Tuan Luoceng tergerak dan dia berkata, Saya mendengar bahwa Anda memecahkan rekor terbaik Jiange. Mengapa Anda tidak pergi? Kata-kata santai itu menarik perhatian Sang Guan Ru dan Namong Sing. Benar-benar, seru hanconger tanpa niat jahat. Tidak mungkin, orang-orang di Jiange terlalu menyebalkan dan aku tidak ingin pergi. Namong Sing mengerutkan kening. Lupakan akademi pedang, itu hanya akademi di benua spiritual. Tapi Jiange adalah raksasa yang tidak bisa dia abaikan. Disebut sangat tidak populer oleh Luping menyoroti misterinya. Namong Sing mengira dia berpura-pura, dan bahkan Tuan Luoceng pun bekerja sama. Di sisi lain, Sang Guan Ru memiliki rasa ingin tahu di matanya dan ingin mendengar cerita Luping, tapi dia terlalu malu untuk bertanya begitu saja. Apakah kamu bersemangat? Izinkan saya mengajukan pertanyaan. Teman dekatnya hanconger mengetahui pikirannya dan menggodanya melalui transmisi suara. Sang Guan Ru memutar matanya ke arahnya dan tersipu. Seperti yang kamu katakan, aku benar-benar ingin bertarung. Aku ingin tahu apakah aku bisa belajar dari kejeniusan seorang pendekar pedang. Namong Sing merasakan krisis dan mulai memprovokasi. Mata tertuju pada Luping, menunggu jawabannya. Bahkan Sang Guan Ru pun tidak terkecuali. Mempersulit kata-kata adalah satu hal, tetapi persaingan sangat diperlukan bagi para praktisi. Tidak peduli betapa penasarannya Luping, dia masih harus melihat kemampuannya yang sebenarnya. Namong Sing juga melihat ini. Sebelum Luping sempat menjawab, energi pedang yang kuat dan tajam menyapu dirinya. Kelompok tersebut sebenarnya memiliki ilusi sedang terombang ambing di laut yang ganas. Sangat kuat, Sang Guan Ru, Namong Sing, dan lainnya semuanya mengubah ekspresi mereka, seolah menghadapi musuh yang tangguh. Energi pedang diarahkan pada orang-orang ini. Murid Jiange. Sampai jumpa, Lin Tian. Melihat ke atas, semua orang mengubah warna mereka. Karena orang itu adalah murid dari Master Pavilion Jiange, Lin Tianjian. Mantel abu-abu panjang, bersih dan rapi, seperti pedang terhunus, tajam dan tajam. Dengan alis yang tajam dan mata berbintang serta hidung mancung, dia bisa dibilang tampan. Namong Sing dan yang lainnya menyingkir satu demi satu, merasa tercekik oleh tekanan yang dihadapi Lin Tianjian. Luping, kamu benar-benar berani datang. Begitu kata-kata ini keluar, hampir membuktikan bahwa informasi yang diungkapkan Luping barusan adalah benar. Setidaknya seseorang dengan gaya seperti Lin Tianjian tidak bisa begitu saja diundang untuk pamer di acara tersebut. Bagaimana aku bisa mengalahkanmu jika aku tidak datang? Luping berkata dengan dingin. Dibandingkan dengan ketakutan Namong Sing, keberanian yang dia tunjukkan sangat menentukan. Namong Sing mengertakkan gigi, merasa rumit. Kedua putri sangguan Ru dan Han Conger merasa Luping tidak sederhana. Mimpi idiot, pedang tuanmu akan dibalas dengan tangan kananmu terlebih dahulu. Lin Tianjian mengacu pada harga yang dibayar ayahnya dengan membanting meja dan bangun di Tianhuin. Dia tidak menganggap serius Luping. Jika dia tidak ingin mengambil tindakan di pesta itu, dia akan mengambil tindakan untuk menyelesaikannya. Apakah ini orang yang menyelesaikan seratus pedang tanpa cedera? Bahkan pavilion pedangku meremehkannya. Kelihatannya tidak bagus, mengapa repot-repot dengan kakak senior Tianjian? Para murid Jiange juga maju ke depan. Pada saat yang sama, mereka juga memperhatikan sangguan Henangong Sing dan yang lainnya berjalan bersama Luping. Setelah mengetahui bahwa orang-orang ini tidak terlalu mengenal Luping, mereka menggunakan kata-kata cerdas untuk membuat mereka sejalan. Saya tidak suka berurusan dengan orang sombong. Nangong Sing mengungkapkan pendiriannya tanpa berpikir. Metode arogan macam apa? Seorang murid Jiange bertanya. Dia baru saja mengatakan bahwa Jiange adalah tempat yang sangat menyebalkan. Itu yang dia katakan, tapi maksudnya disalahartikan olehnya. Sungguh, begitu kata-kata ini keluar, para murid Jiange menunjukkan kemarahan. Lin Tianjian tidak menghentikannya dan membiarkan segalanya terjadi. Nak, bicaralah dengan jelas. Orang paling aktif di antara murid Jiange melompat keluar dan bertanya. Ku bilang, murid Jiange menyebalkan. Luping benar-benar mengulanginya. Penuh kebencian, tangan murid paviliun pedang sudah berada di gagang pedang. Kamu memfitnah Jiange ku seperti ini hanya menunjukkan kebodohanmu. Sejak saya berada di aula pedang, semua murid aula pedang yang saya temui adalah seperti Anda, dan proporsinya 100%. Luping tidak berpikir ada yang salah dengan pernyataan itu. Tarik pedangmu. Murid Jiange tidak bisa tenang, jadi mereka mencabut pedang dari sarungnya, dan cahaya pedang menyebar sejauh 3000 mil. Jiange ada di sini. Pada saat kritis, seseorang dari jauh terbang secepat yang dia bisa untuk mengejar bintang dan bulan. Ternyata orang tersebut bertemu dengan Jiange ketika dia datang, jadi diam-diam dia mempercepat dan sampai di sana lebih dulu. Tidak ada niat jahat, saya hanya menikmati perasaan menjadi orang pertama yang menyebarkan berita yang diinginkan orang lain. Kerumunan di luar pohon ajaib meledak menjadi keributan, dan musuh yang berdiri di luar yang ingin menjadi Jiange meledak dengan niat menghabisi yang mengejutkan. Untuk bisa selamat dari pembasmi tingkat yaksa, Jiang Chen benar-benar ulet. Seseorang menghela nafas, mendengus. Murid Jiange menyingkirkan pedang mereka dan tidak peduli akan menimbulkan masalah bagi Luping. Masalah ini belum selesai. Saudara Jiangnya tidak lupa mengatakannya. Lin Tianjian berkata maka nasib Jiang Chen hari ini akan menjadi takdirmu. Mendengar ini, Tuan Luping dan Tuan Luo Cheng sama-sama tersenyum tanpa alasan. Sangat disayangkan perhatian orang tertuju pada Jiang Chen dan mereka tidak menyadarinya. Setelah menangani masalah Xing Yue dan Xiao Cheng Ming, tidak butuh waktu lama bagi Jiang Chen untuk mendapatkan kembali kekuatan bertarungnya dan bergegas ke pohon iblis. Melalui dua badan Dharma, dia mengetahui situasi di luar pohon ajaib. Kekuatan-kekuatan yang telah menyinggung perasaannya di benua spiritual akan memanfaatkan kesempatan hari ini untuk menyerangnya. Dipimpin oleh Sekte All Science, yang telah dibombardir oleh api iblis yang membakar langit. Ada juga Tanah Suci Tianyi, yang mengalami konflik di benua Tianji, dan ada banyak korban jiwa di bawah susunan bintangnya. Klan sayap ilahi dan klan hantu adalah musuhnya yang sudah membuat dia dendam di tiga alam. Pasukan ini berkumpul dan bersumpah untuk tidak menyerah sampai Jiang Chen terbunuh. Alasannya adalah di pesta klan Wu, orang yang datang pasti adalah aku. Bukankah klan penyihir bermaksud menjaga ketertiban? Ketika sosok Jiang Chen muncul di tepi langit, seseorang melihat ke dalam pohon ajaib. Memasuki pohon iblis dianggap memasuki pesta, jika tidak, klan penyihir tidak akan mengambil tindakan. Ada juga orang yang mengetahui cerita di dalam dan memahami mengapa musuh Jiang Chen ada di luar. Jiang Chen, di Sekte semua orang suci, aura Kaisar Wu tiba-tiba muncul. Dia adalah penatua agung Yunan, yang pernah menjadi jenderal hebat. Ketika dia berada di benua Tianji, dia mencoba segala cara untuk menghabisi Jiang Chen, tapi akhirnya pergi dengan penyesalan. Hari ini, dia akan menebus kegagalannya hari itu. Tanah suci Tianji dan dua klan kuno juga memiliki sosok setingkat Kaisar Bela Diri yang memancarkan aura menakutkan. Bagi mereka, selama Jiang Chen terlihat, tidak perlu khawatir dia akan melarikan diri. Apakah dia masih datang? Namun, Xingzun sangat terkejut melihat Jiang Chen mengabaikan orang-orang ini. Sekalipun Anda tahu Anda tidak bisa melarikan diri, Anda tidak boleh terlalu tenang. Tubuh dewa yang mematahkan kutukan itu memang cukup agung. Banyak orang mengagumi keberaniannya. Ada perbedaan antara kebodohan dan keberanian. Suara lain terdengar menarik perhatian banyak orang. Bukan karena perkataannya, tapi orang yang mengucapkannya. Lin Tian, daftar teratas. Tidak, dia bukan lagi yang teratas dalam peringkat surgawi, tetapi raja surgawi kecil. Iya, dia memadatkan jiwa Bela Dirinya, dan kekuatan tempurnya meningkat pesat. Orang yang datang tidak lain adalah Lin Tian yang memiliki ide untuk Tianjin. Dia telah berkencan dengan Jiang Chen selama setahun. Belakangan, Jiang Chen menghabisi prajurit klan Wu, dan banyak orang mengira pertempuran ini tidak akan pernah terjadi. Untungnya, tidak banyak orang yang mengharapkannya pada awalnya. Setelah Lin Tian muncul di atas panggung, dia secara alami datang ke sisi Sein Wancu. Posisi itu selalu kosong, dan tidak ada seorang pun yang dapat berdiri di sana di bawah tekanan. Satu-satunya pengecualian adalah Lin Tian, dan posisi itu sepertinya disediakan untuknya. Saat ini, Jiang Chen telah tiba di luar pohon ajaib. Dia tidak memperhatikan Jendral Yunan dan yang lainnya, dan melihat sekeliling. Tidak ada yang tahu siapa yang dia cari, dan banyak orang yang dia temui memiliki ekspresi aneh. Tapi Jiang Chen tidak melihat mereka. Dia mencari Lin Yu. Tempat ini terlalu berbahaya dan dia sedikit khawatir. Jiang Chen, tingkah lakunya yang arogan membuat Jendral Yunan dan yang lainnya marah. Kebetulan sekali, Jiang Chen sepertinya tidak menyadari tatapan mematikan di mata mereka dan tersenyum cerah. Bukankah ini teman dari suku kuno yang sudah lama tidak kita temui? Teman kuno. Banyak orang ingin tertawa tetapi tidak berani tertawa mendengarnya. Semua orang tahu bahwa jumlah anggota klan kuno yang mati di tangan Jiang Chen bukanlah puluhan ribu tetapi ribuan. Jiang Chen dianggap orang yang paling tidak puas dengan klan kuno. Jiang Chen, ini waktunya membayar hutang darah benua hitam. Setelah wanita dari suku sayap ilahi mengatakan ini, sayap putih sempurnanya terbuka, dan cahaya suci bersinar terang. Martabat klan kuno akan terhapus oleh darahmu. Anggota suku hantu adalah seorang pria berkulit hitam, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Apakah ini berarti kamu akan menyerangku? Jiang Chen mengangkat bahu, sedikit rasa gelim muncul di matanya. Postur tubuhnya membingungkan. Gertak. Meskipun dia terlihat seperti itu, sepertinya dia bukan tipe orang seperti itu. Pasti ada sesuatu yang bisa diandalkan. Saya hanya tidak tahu apakah dukungannya dapat mendukung kepercayaan diri tersebut. Begitu banyak hal telah terjadi, dan orang-orang juga mengetahui sesuatu tentang Jiang Chen. Setidaknya Anda tahu dia tidak menggertak. Saya tidak peduli bagaimana Anda lolos dari pembasmi di gerbang neraka, tetapi di depan kami, Anda tidak memiliki harapan, bahkan tidak ada Star Lord yang berkata. Sebagian besar orang di luar pohon Ibladalah Raja Bintang dan Putra Surga yang sombong. Tapi setelah melihat Kam dengan jelas, tidak ada yang keberatan. Empat kaisar bela diri, beberapa orang kuat di puncak Star Lord. Jenius manapun mungkin tidak berdaya bahkan ketika era orang bermata dua tiba. Belum tentu begitu. Jiang Chen terkekeh. Aku sudah muak dengan wajah manusia ini. Pria berbaju hitam dari suku hantu tidak memiliki banyak kesabaran. Ketika dia melihat Jiang Chen berbicara dan tertawa, dia langsung mengambil tindakan. Begitu teknik asal-usul suku kuno digunakan, Raja Bintang Manusia yang hadir segera membuka mata lebar-lebar dan merasakan misterinya. Orang yang paling bisa mengalaminya secara pribadi adalah Jiang Chen. Ini adalah sumber teknik perpindahan yang sangat kuat, mirip dengan mengecilkan tanah menjadi satu inci. Yang menakjubkan adalah lokasi kemunculannya adalah tempat Jiang Chen berdiri. Jika Jiang Chen bereaksi lebih lambat, dia akan terkoyak. Suara mendesing, Jiang Chen bereaksi sangat cepat dan menghilang tanpa jejak. Apa, tidak hanya pria berbaju hitam yang tidak percaya bahwa dia akan meleset, tetapi orang-orang di sekitar juga terkejut. Karena gerakan Jiang Chen tidak mengandalkan teknik petir, melainkan teknik rahasia yang paling dibanggakan oleh sekte dunia bawah. Teknik Void Escape, ini adalah metode tau tertinggi yang paling dibanggakan oleh sekte dunia bawah. Dengan tangan ini, banyak sekali target yang telah dibasmi oleh para pembunuh. Sekte dunia bawah sangat mementingkan sekte ini, dan memiliki sumpah darah yang ketat untuk membatasi pembunuhnya. Orang lain tidak bisa dengan paksa menjarah tau dalam pikiran si pembunuh. Bahkan jika si pembasmi lebih suka mengungkapkan taoisme dengan mengorbankan kematian, dia tetap tidak bisa melakukannya. Jiang Chen kebetulan mempelajarinya. Jika dia tidak dikejar oleh sekte dunia bawah sekarang, reaksi pertama orang-orang adalah berpikir bahwa dia adalah pembasmi sekte dunia bawah. Teknik Void Escape juga memiliki jangkauan terbatas. Setelah pria berbaju hitam selesai berbicara, dia melakukan kontak mata dengan yang lain, dan kaisar bela diri lainnya terbang ke empat arah berbeda. Mereka ingin menutup area ini. Kenapa mengganggu? Jiang Chen muncul lagi, terletak di tengah-tengah empat kaisar bela diri. Kamu bebas menyerangku. Dia merentangkan tangannya dan memprovokasi ke empat kaisar bela diri. Jika sangguan ru tertarik dengan keliaran luping, maka apa yang dia rasakan pada Jiang Chen sangat mendominasi. Beranikah saya bertanya jenius mana yang berani memprovokasi empat kaisar bela diri seperti ini? Lin Tian dan Saint Wang Chu saling memandang, bingung. Mati, pria berbaju hitam dari suku hantu mengambil tindakan lagi, diikuti oleh suku sayap ilahi. Tetua Agung Yunan tidak ingin kehilangan hadiah pertamanya, jadi dia menggunakan seluruh kekuatannya. Entah kenapa, dia merasa agak tidak nyaman. Namun keinginan menghabisi masih menguasai perasaan, apalagi dalam situasi seperti itu. Jiang Chen tampak acuh tak acuh dan matanya dingin. Tubuh kebanggaan, dua lengan niat menghabisi keganasan tiga kaki, tak terkalahkan ke segala arah di antara lima perintah, enam alam diam tujuh senar memuja'i, dan delapan daerah terlantar menangis. Dia membisikkan kalimat itu, dan setelah menyelesaikannya, dia menatap ke semua orang. Siapapun yang menjadi musuhku hari ini akan dibasmi tanpa ampun. Para jenius dari semua ras yang hadir semuanya tercengang. Menghadapi empat ahli tingkat kaisar bela diri sendirian, dia tidak menunjukkan rasa takut, dan kata-katanya yang keras mengguncang hati semua orang. Mereka yang dapat melihat Jiang Chen dengan mata kepala sendiri menemukan bahwa dia tidak segila rumor yang beredar. Itu semacam kesombongan yang datang dari hati. Segalanya seperti semut, dan kaisar Wu tidak lebih dari itu. Saya ingin melihat apa yang bisa dia lakukan, kata Lin Tian tidak senang. Jiang Chen tidak mengecewakannya. Ketika keempat kaisar bela diri sudah dekat, dia membuang susunan bintang. Dalam sekejap, matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dan bintang-bintang pun bergerak. Kempat kaisar bela diri memperhatikan bahwa Jiang Chen di depan mereka telah berubah, dan mereka berada di galaksi yang indah. Bukankah agak naif jika ingin mengguncang kaisar Wu hanya dengan formasi ini? Kata penatua Yunan dingin. Dia menghela nafas lega. Jika hanya sampai sejauh ini, tidak perlu takut. Jadilah landasan pencarianku untuk mencapai puncak. Suara Jiang Chen bergema melalui susunan bintang. Pada saat yang sama, kedua bintang itu bersinar terang, dan kekuatan besar mengalir masuk. Belum lagi bintang-bintang bersinar seperti emas merah. Kempat suku tersebut muncul di hadapan kaisar Wu satu demi satu. Ketika mereka melihat naga hitam, ekspresi dari empat ahli tingkat raja bela diri sangat luar biasa. Itu naga sungguhan. Saat melonjak, tubuh naga yang seperti baja terasa sangat kuat. Vakum maha mudra. Jiang Chen mengaktifkan maha fairocana, memadatkan kekuatan para dewa dan naga, dan menunjukkan kekuatan magis yang besar. Ini bukan seni bela diri, ini bukan taoisme, ini bukan sihir atau sihir. Tapi itu adalah kekuatan magis tertinggi dalam agama Buddha. Kempat suku tersebut berubah menjadi kekuatan suci maha mudra, dan seiring dengan api ibli yang membara, mereka menyerang empat ahli tingkat kaisar bela diri. Ditambah dengan kekuatan Xingzun, ekspresi keempat orang yang awalnya tenang berubah drastis. Tingkat ini, tingkat sarana ini, dia orang yang beruntung, aku tidak seharusnya menjadi musuhnya. Benci, wajah Penatua Yunan berubah pahit. Menghadapi serangan seperti itu, dia tidak punya cara untuk melawan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengandalkan kekuatan kaisar Wu untuk melawan semua ini. Karena dia tahu bahwa Jiang Chen hanya memiliki satu kesempatan untuk menunjukkan tingkat kekuatan ini dalam waktu singkat. Jika dia selamat, dia menang. Namun, ketika semua serangan berhasil digagalkan, mereka berempat mengalami bencana. Pertahanan mereka rapuh di bawah formasi bintang. Bahkan tubuh fisik kaisar bela diri tidak dapat menahan api ibel surga yang terbakar. Setelah akhir, Penatua Yunan, para Tetua Tanah Suci Tianyi, dan empat orang dari klan sayap ilahi dan klan hantu dimurnikan. Jiang Chen mempelajari pelajaran dari inkarnasi zaman tersebut, dan sebelum menyerapnya, dia menyempurnakannya lagi dan menelan empat kekuatan. Seolah-olah empat gunung menabrak tubuhnya secara berurutan. Kekuatan kaisar bela diri tidak sebanding dengan kekuatan Star Lord. Awan guntur dan bencana muncul di susunan bintang, yang merupakan wilayah penerobosan istana bintang tujuh. Namun, Jiang Chen dengan paksa menekannya. Jika dia terlalu radikal, fondasinya akan mudah menjadi tidak stabil. Sungguh menakutkan memiliki delapan naga langit kaisar Wu. King Mo menghela nafas. Empat kaisar bela diri musnah dalam sekejap mata, sesuatu yang tidak terbayangkan di masa lalu. Tidak, di antara delapan suku, Tian dan Long adalah yang paling penting. Jika suku lain kuat, kamu juga akan meningkat. Jiang Chen berkata ini setara dengan kalian berdua yang sudah menjadi kaisar bela diri. Tidak mengherankan jika kalian dapat melakukannya dengan bantuan Sutra Mahavana. Kalau tidak, bagaimana Jiang Chen bisa begitu berani? Mendesis, saat King Mo sedang bersuka cita, terdengar suara robekan dari Kitab Suci. Retakan muncul di halaman, dan semua anggota suku merasakan krisis. Berengsek, Jiang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Pengantar spiritual dari delapan Kitab Suci Naga Langit, yaitu buku ini diambil dari sebuah buku kuno di kuburan bawah tanah. Ketika delapan naga langit memiliki kekuatan sebesar laut dan suku-suku yang kuat, beberapa halaman ini agak berlebihan. Ini seperti pedang spiritual yang diukir dengan tekstur senjata Tao, meski bisa mengeluarkan kekuatan yang besar. Berapa kali pedang roh dapat digunakan tidak akan melebihi sepuluh. Anda perlu mencari pembimbing spiritual baru. Sebelum itu, gunakan Kitab Suci dengan hati-hati. Seperti kuali perunggu, ketika menghadapi inkarnasi zaman, Suan Huangqi menghabiskan banyak uang dan tidak dapat digunakan dalam waktu singkat. Namun, Jiang Chen tidak khawatir. Karena tidak ada orang lain yang mengetahui situasi ini. Dia memandang Yasha. Pembasmi kejam ini memiliki wajah sales saat ini, tetapi dia masih mempertahankan ketajamannya, yang dapat membuat roh jahat mundur. Tubuhnya telah mati dan jiwanya telah dibaptis dan tidak akan dibatasi oleh sumpah darah. Oleh karena itu, Jiang Chen memperoleh teknik Void Escape darinya. Dalam waktu singkat, dia hanya memiliki pemahaman dangkal tentang hal itu, tapi dia mampu menghindari serangan ahli tingkat Kaisar Beladiri, yang mana hal ini luar biasa. Melihat kemunculan Yaksa dan Asura, Jiang Chen mau tidak mau menyentuh dadanya. Hati Tao, hati Buddha. Dia pernah memiliki hati Tao, dan kemudian dia terlahir kembali dari Abu, memahami dengan jelas tiga prinsip tertinggi Buddha di masa lalu, sekarang, dan masa depan, dan memperoleh hati Buddha dan tulang Tao. Kekuatan Buddha tercermin pada momen ini. Misteri Tao adalah segalanya. Jiang Chen menarik susunan bintang, mengangkat wajahnya, dan menghadapi orang-orang yang sedang menunggu. Di mana Kaisar Wu, kebanyakan orang belum bereaksi. Ah, di sisi lain klan kuno, orang-orang kuat dari klan sayap ilahi dan klan hantu berteriak ketakutan, berbalik dan lari. Orang-orang di dua tempat suci itu juga menjadi pucat dan terbang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Melihat mereka seperti ini, orang-orang pun punya ide berani di benak mereka. Jiang Chen tidak pergi untuk mengkonfirmasi dengan mereka, dan dia tidak melihat gerakan apapun. Pedang langit merah menghunus dirinya sendiri, melintasi langit, dan menghabisi orang-orang di segala arah. Seperti yang dia katakan, mereka yang menjadi musuh saat ini akan dibasmi tanpa ampun. Setelah mengembalikan pedang ke sarungnya, Jiang Chen terus bergerak maju. Menjauhlah. Ketika Nangong Sing dan yang lainnya muncul di hadapannya, dia berteriak begitu saja. Nangong Sing sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri. Saya tidak punya dendam terhadapnya. Nangong Sing yakin ini adalah pertama kalinya dia dan Jiang Chen bertemu, tetapi sangat sedih diperlakukan seperti ini. Apakah kamu pernah bertemu dengan pria bernama Lin Yu? Jiang Chen mendatangi pohon ajaib dan bertanya dengan keras. Semua orang saling memandang, tidak mampu mengikuti pemikiran Jiang Chen. Jiang Chen menghabisi empat kaisar bela diri berturut-turut tanpa menganggapnya serius. Dia berdarah dingin sekali. Seseorang mengejek. Tidak banyak orang yang berani mengatakan ini saat ini. Lin Tian adalah salah satunya. Apakah kamu sadar bahwa harapan untuk bertahan hidup hari ini sangat kecil, jadi kamu melakukan banyak pembunuhan? Tahun ini bahkan belum setengahnya, dan kamu bukan lagi lawanku. Jelas, Lin Tian tidak dapat menerima mengatakan ini di depan umum. Mungkinkah kamu ingin mengatakan bahwa itu adalah kemampuanmu untuk menghabisi empat kaisar bela diri berturut-turut? Atur formasi dan undang tokoh rahasia untuk mengambil tindakan. Apakah kamu pikir kamu bisa menipu siapapun? Lin Tian sama sekali tidak percaya bahwa Jiang Chen memiliki kemampuan yang begitu hebat. Memang benar, jika Jiang Chen bisa menghabisi empat kaisar bela diri berturut-turut, dia akan menjadi protagonis pesta hari ini. Namun, sebenarnya itu adalah kemampuan Jiang Chen untuk melakukan semua ini. Hanya saja kemampuan seperti ini tidak bisa digunakan dalam pertarungan yang adil. Demi nama Anda, mohon gunakan kekuatan tempur yang diperoleh dari latihan Anda sendiri untuk mengambil tindakan. Demi keuntungan, tanpa pengekangan. Dalam pertarungan hidup dan mati, segala cara bisa digunakan. Jiang Chen tersenyum dingin. Apa yang dia katakan berarti Lin Tian bisa diinjak-injak dalam tiga situasi. Namun syaratnya adalah diperlukan Dharma kaya. Adapun penggabungan dua badan Dharma, Lin Tian tidak memenuhi syarat untuk menerima perlakuan seperti itu. Lin Tian menyeringai dan ekspresinya kembali normal. Dia tahu bahwa jika dia marah di depan Jiang Chen, dia akan sama dengan pecundang lainnya. Kamu belum pernah bergerak denganku, jadi jangan terlalu berpuas diri. Dia meninggalkan sepatah kata pun, mengabaikannya, dan berbalik untuk memasuki pohon ajaib. Temanmu dibawa pergi oleh orang-orang dari Akademi Tianfu. Sain wancu memberitahunya dan mengikutinya ke pohon ajaib. Ada banyak celah yang dibentuk oleh cabang-cabang di pohon ajaib, membentuk lorong-lorong. Ekspresi Jiang Chen berubah drastis. Orang lain mungkin tidak tahu apa arti kata-kata ini, tapi dia mengetahuinya. Dia menanyakan arah dan bergegas keluar dengan cepat, disertai angin dan kilat. Ikuti aku, orang baik tahu bahwa masih ada kesenangan untuk ditonton, jadi mereka semua mengikuti di belakang. Tuan, apakah kita ingin melihatnya? Si Eting bertanya. Sebelum Tuan Luo Cheng bisa menjawab, Sangguan Ru di sebelahnya berkata, Ayo kita lihat. Lagi pula, waktunya belum tiba. Jadi, sekelompok orang mengikuti kerumunan itu. Namong Xing, Lin Tianjian dan murid Jiangnya lainnya juga ragu-ragu. Membosankan, Jiang Chen tidak jatuh, yang membuat ancaman Lin Tianjian terhadap Lu Ping menjadi konyol. Jadi dia tidak mengikuti, tapi memasuki pohon ajaib. Di kaki gunung di luar pohon iblis, ada sekelompok murid dari Akademi Tianfu. Lin Yu, yang dicari Jiang Chen, juga ada di antara mereka. Ia diikat pada bingkai kayu berbentuk salib, dan tubuhnya ditutupi jerami. Apakah kamu menyesalinya? Seorang pria muda datang ke bawah bingkai kayu sambil mencibir, nadanya penuh bercanda. Kakak senior Jiang Chen akan kembali. Lin Yu tidak menerima nasibnya dan masih ingin berjuang. Guntur dan kilat melonjak keluar dari tubuhnya. Bentak, hampir di saat yang sama, cambuk panjang mengeluarkan suara pukulan yang tajam dan menimpa Lin Yu. Guntur dan kilat segera menghilang, dan Lin Yu mengertakkan gigi dan tidak berbicara. Tidak semua orang bisa sekacau Jiang Chen. Yao Yue berjalan dengan kaki rampingnya, dan bibir merahnya melengkung ke atas. Dia tidak bisa membalas dendam pada Jiang Chen, jadi dia harus melampiaskannya pada Lin Yu. Bahkan Jiang Chen dalam bahaya sekarang. Feng Saoyu berdiri di sampingnya, menyombongkan kemalangannya. Dia sangat prihatin tentang terakhir kali dia menyerah di Istana Dewa Pedang. Sayang sekali Yesue tidak tahu kemana dia pergi. Pemuda yang dikagumi oleh para murid akademi bakat menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Dia tidak lain adalah Li Changqing, yang diam-diam menyebabkan banyak rintangan bagi Jiang Chen di akademi. Orang ini jauh dari undangan, tetapi keluarganya adalah orang kaya, jadi tidak mengherankan jika dia datang. Kakak senior Li, kakak senior Li, sekelompok besar orang terbang ke sini, dari arah pohon ajaib. Saat ini, para murid yang berjaga jatuh ke pegunungan. Bagaimanapun, dia ingin mempermalukan Lin Yu. Tidak baik dilihat oleh orang luar, jadi dia dibawa ke pegunungan. Apa yang terjadi? Li Changqing melihat ke udara dan menemukan sekelompok besar orang. Akademi Tianfu sedang berbisnis, tidak ada pemalas yang boleh mendekat. Dia berteriak keras, dengan penuh keyakinan, terlepas dari apakah orang yang datang adalah Raja Surgawi kecil atau seseorang dalam daftar. Alasannya sederhana, mereka punya orang hebat di sini. Namun masa tidak berhenti, karena pemimpinnya masih melaju kencang. Karena terlalu cepat, Li Changqing tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Setelah akhirnya mendekat, dia melihat wajah itu dengan jelas dan sangat ketakutan. Dia datang ke bagian terpencil gunung secepat mungkin dan berteriak saudara senior Wang Fei, Jiang Chen ada di sini. Wang Fei belum menjawab, tapi Feng Saoyu dan Yao Yue cukup ketakutan. Yang terakhir juga membuang cambuk panjang di tangannya. Kamu tidak mati saat menghadapi pengejaran Kaisar Wu. Ekspresi Feng Saoyu aneh. Hahaha. Lin Yu, yang dianggap sebagai orang-orangan sawah, tertawa gembira. Dia selalu memiliki ekspektasi yang besar dan tahu bahwa dia tidak akan kecewa. Mengapa panik? Kami memiliki kakak laki-laki Wang Fei. Yao Yue mengatupkan gigi peraknya, mengambil cambuk, dan memberikan beberapa pukulan keras pada Lin Yu. Saya akan bertarung sampai mati dengan Jiang Chen hari ini. Satu cambuk tidak cukup, jadi cambuk lainnya mengenai kepala Lin Yu. Saat cambuk itu hendak jatuh, semburan api jatuh di atas cambuk itu. Bagian yang seharusnya jatuh di kepala Lin Yu dengan cepat terbakar menjadi abu. Yao Yue menyentuh tanah dengan cambuknya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Jiang Chen telah tiba, berdiri di langit, melihat keadaan Lin Yu yang menyedihkan, dia sangat marah. Para murid Tianfu di pegunungan merasa bersalah, tetapi mereka dengan cepat menjadi marah pada pikiran mereka sendiri. Beberapa murid datang dari Istana Dewa Pedang dan tampak sangat ketakutan, bertanya, tanya apa yang akan dia lakukan. Lin Changqing, Yao Yue, dan Feng Shaoyu pasti tidak bisa melarikan diri. Namun, reaksi Jiang Chen bahkan lebih gila dari yang mereka bayangkan. Saat dia melambaikan tangannya, api setan langit terbakar membentuk lautan api dan melonjak ke depan. Ya Tuhan, murid Tianfu sangat ketakutan sehingga konsekuensi paling serius yang dapat mereka pikirkan adalah dipukuli hingga jatuh oleh Jiang Chen. Siapa tahu dia akan menghabisi semua orang jika dia mengambil tindakan. Feng Shaoyu bereaksi paling cepat dan menarik Yao Yue ke tepi bingkai kayu. Feng Shaoyu tahu bahwa Jiang Chen pasti akan menghindari Lin Yu. Berani. Ketika api iblakan padam sepenuhnya, suara gemuruh datang dari pegunungan. Api agung melesat ke udara dan menembus api setan langit terbakar. Api iblitu tampaknya telah terkena serangan yang sangat kuat dan berhenti jatuh. Setelah beberapa kali berguling dengan keras, semua api berkumpul dan akhirnya menghilang. Tepat ketika orang mengira semuanya tenang, bola api terbang ke arah Jiang Chen. Api emas matahari besar. Jiang Chen sangat terkejut. Ini adalah salah satu dari empat roh kacau yang membangun dunia ini. Ini bukanlah api yang aneh, tetapi lebih baik dari api yang aneh dan dapat digabungkan dengan api yang aneh. Jika Anda dapat mengintegrasikan kekuatan asli Tai Yin, Anda akan mendapatkan api matahari sejati yang menduduki puncak daftar api aneh. Tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Karena itu, menghadapi nyala api kemasan matahari, Jiang Chen tidak berani menghadapinya secara langsung dan menggunakan teknik Void Escape. Kekuatan teknik Void Escape tidak dibatasi oleh level seni bela diri. Nyala api kemasan matahari yang terlewat terus naik ke atas dan bertahan lama hingga menghilang dari pandangan. Segera, sosok agung terbang ke udara, agung dan agung, seperti gunung yang tinggi, meminta orang untuk melihat ke atas. Wang Fei, salah satu raja kecil. Mereka yang mengikuti Jiang Chen mengenali orang ini dan sangat terkejut. Orang ini menjadi murid tingkat dewa yang langka dalam uji coba Akademi Tianfu beberapa hari yang lalu. Nyala api kemasan matahari besarlah yang bergantung padanya. Kamu berani menghabisi murid kampusku. Wang Fei marah dengan perilakunya. Bahkan kamu dan aku akan menghabisimu. Jiang Chen berkata dengan dingin. Arogan, Wang Fei sangat marah dan hendak mengambil tindakan, tetapi pesan seseorang terngiang di telinganya. Ketika dia mengetahui bahwa Jiang Chen telah menghabisi empat kaisar bela diri berturut-turut, dia tergerak, mengetahui bahwa Jiang Chen memiliki kartu truf yang tidak dapat dia tandingi. Apa yang kamu inginkan? Wang Fei mengubah kata-katanya. Murid Akademi Tianfu yang tidak tahu apa yang sedang terjadi terkejut saat melihatnya seperti ini. Minggir atau mati, kata Jiang Chen. Wang Fei mengerutkan kening, tidak terbiasa dengan orang lain yang begitu sombong di depannya. Tapi mengingat apa yang bisa dilakukan Jiang Chen, dia tetap diam. Jiang Chen, tapi Li Changqing muncul ke udara, dengan wajah provokatif, dan berkata apa hubungannya denganmu jika kami memberi pelajaran kepada para pengkhianat. Saya tidak berbicara omong kosong. Jiang Chen terlalu malas untuk berdebat. Melihat Li Changqing yang ceria dan tersenyum, dia merasa marah di dalam hatinya. Pria lemah ini mengandalkan pengaruh keluarganya untuk menentangnya dimanapun. Dia berani memanfaatkan Yesue. Jika dia tidak terlalu terkekang di kota Tongtian saat itu, dia pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Apakah kamu sangat sombong setelah meninggalkan Akademi? Menghabisi empat kaisar bela diri berturut-turut, benarkah? Seseorang juga mengirim pesan ke Li Changqing, tapi dia tidak peduli. Jiang Chen mengangkat bahu, seluruh tubuhnya hampir pecah, dan suhu tubuhnya terus meningkat. Wajah Wang Fei tanpa ekspresi, matanya setengah tertutup, dan dia tidak mengungkapkan posisinya. Berhenti. Orang yang diam-diam memberi keberanian pada Li Changqing muncul tepat waktu. Pria itu tidak tergesa-gesa dan kata-katanya menunjukkan ketenangan. Ini sebenarnya semi-suci. Ketika orang banyak melihat pria ini, mereka berteriak kaget. Half Sein? Hanya satu langkah lagi untuk menjadi Marsial Sein, lebih kuat dari semua kaisar Marsial. Empat kaisar bela diri yang dibasmi Jiang Chen juga rentan terhadapnya. Latar belakang keluarganya sangat kuat. Meskipun dia bukan orang yang diundang, dia ditemani oleh seorang semi-santo. Jika bukan karena Wu Seng tidak bisa keluar dengan mudah, saya khawatir orang yang dilindungi adalah Wu Seng. Itu tergantung pada apa yang akan dilakukan Jiang Chen sekarang. Menghadapi Half Sein, bisakah Jiang Chen terus bersikap tegar? Setengah suci ini berusia lebih dari 50 tahun, dengan rambut beruban, namun tubuhnya masih muda dan penuh vitalitas. Jiang Chen terus berteriak. Li Changqing mencibir. Jiang Chen tidak berkata apa-apa dan meletakkan tangannya di gagang pedang Tian Kui. Melihat ini, Li Changqing merasa sedikit gugup. Tuan muda, tidak perlu khawatir. Half Sein terkekeh. Tepat ketika ekspresi Li Changqing melembut, dia terkejut saat mengetahui bahwa setengah suci di depannya tampak ketakutan. Dia menyadari ada sesuatu yang salah tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Bila pedang muncul di depannya dari udara tipis, dengan kecepatan tak tertandingi, dan dikirim ke dadanya. Jiang Chen muncul begitu saja, dan tidak ada seorang pun yang terlihat di mana dia berdiri sebelumnya. Teknik Void Escape, setengah suci tidak menduganya, dan kemudian melihat dada Li Changqing berlumuran darah, dan wajahnya garang. Ketika dia hendak mengambil tindakan, Jiang Chen pergi dengan dunia yang begitu dekat dengannya. Pedang Tian Kue meninggalkan dada Li Changqing, dan nyawanya menghilang. Wajahnya penuh kengganan, dan dia tidak pernah bermimpi akan mati dengan cara seperti itu. Dengan statusnya, masih banyak kejayaan dan kekayaan yang menantinya. Kamu, kamu, sampah. Li Changqing memandang ke arah setengah biksu itu dengan penuh kebencian. Satu detik dia mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak khawatir, detik berikutnya dia mempertaruhkan nyawanya. Ah, setengah bijak menengadah ke langit dan meraung, Tuhan muda mati di depannya, dan hukuman yang dia hadapi juga sangat besar. Dia mungkin tidak bisa menjadi orang suci seumur hidupnya. Aku akan menghabisimu. Dia tidak lagi tenang dan tenang, dan menerkam Jiang Chen seperti serigala lapar. Berhenti, kata-kata yang sama seperti sebelumnya terdengar, dan sesosok muncul di depan Jiang Chen. Um, tak terhitung banyaknya orang yang tercengang, karena orang tersebut tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Half-Sane, dan bahkan lebih buruk daripada Jiang Chen. Orang-orang gila, seseorang tidak bisa tidak berpikir. Guru besar, Si Eting, Sangguan Ru dan lainnya tidak mengerti. Setengah bijak tidak memahami penjaga toko kelontong di depannya dan tidak berniat untuk berhenti. Bodoh amat dengan mereka semua. Sebaliknya, serangannya menjadi lebih sengit. Ah, Si Eting terkejut, dan dia sangat takut tuannya akan mati. Untungnya, ada tiga jenis musik vokal yang tajam yang keluar dari tubuh Master Luo Cheng. Tiga warna cahaya berbeda terpancar dari tubuhnya. Master Roll, atau Master Roll dari tiga akademi. Dalam cahaya tiga warna, bel, genderang, dan pedang muncul masing-masing. Ledakan itu menghantam tubuh setengah suci itu, menjatuhkannya dan menyebabkan seluruh otot dan tulangnya patah. Lon Cheng penekan surga, genderang guntur ilahi, dan pedang pembasmiabadi. Ini adalah jenis perawatan perlindungan yang hanya tersedia untuk setidaknya puluhan juta Master Roll. Di tengah diskusi, ketiga artefak dan cahaya berubah menjadi tiga lembar kertas dan jatuh ke tubuh Master Luo Cheng tidak menghilang dan masih dalam keadaan siap. Saat ini, Master Luo Cheng sepenuhnya memenuhi syarat untuk menjelajahi dunia sesuka hatinya. Sudah kubilang padamu untuk berhenti. Saat melihat ke arah setengah biksu yang terluka parah, maka Master Luo Cheng tersenyum pahit. Setengah biksu itu mengertakan gigi dan tidak berkata apa-apa. Dalam kehampaan di sampingnya, sebuah lorong gelap muncul, dan aura kuat muncul darinya. Anakku, seorang wanita parubaya yang terawat baik keluar dan menangkap tubuh Li Changqing. Siapa yang berani menghabisi anakku dari keluarga Li? Pria parubaya lainnya terbang ke udara, dia adalah Marsial Sein, tapi dia hanyalah inkarnasi. Pemimpin kedua keluarga Li, Li Tianwei, Paman Lin Changqing. Segalanya menjadi rumit, Li Tianwei dengan cepat menerima pesan dari mereka yang hadir, dan tatapan pembunuhnya tertuju pada Guru Luo Cheng dan Jiang Chen. Ketika dia menyentuh cahaya tiga warna pada Master Luo Cheng, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Tuan, tolong serahkan pembunuhnya. Dia mendarat pada ketinggian yang sama dengan Tuan Luo Cheng dan berkata, Mendengarkan nada bicaramu, apa yang akan terjadi jika aku tidak membayar? Tuan Luo Cheng terkekeh. Anda adalah seorang master dengan bakat yang tak tertandingi, tetapi Jiang Chen tidak layak untuk dilindungi. Dia akan membawa bencana bagi Anda. Hal yang paling tidak saya takuti adalah bencana. Saya benar-benar memiliki kendali atas masalah ini. Selama saya di sini, tidak ada di antara Anda yang berpikir untuk menyentuh Jiang Chen, kata Tuan Luo Cheng dengan tegas. Apakah kamu bercanda? Bisakah kamu menghabisiku? Li Tianwei menunduk dan tidak bisa melihat ekspresi wajahnya. Saat berikutnya, dia mengangkat kepalanya dan berkata Guru, saya tersinggung. Setelah mengatakan itu, kekuatan aneh membekukan Master Luo Cheng, membatasi cahaya tiga warna untuk sementara. Pada saat yang sama, Ibu Li Changqing menggunakan cara paling kejam untuk menyerang Jiang Chen. Master Scroll hanya dapat menjamin keselamatan Luo Cheng sendiri. Sangat sulit untuk melindungi orang lain. Mendengus, Tuan Luo Cheng tetap tidak bergerak, tetapi matanya menjadi tajam. Suara pemukulan tali busur menyusul, dan wanita parubaya yang menyerang Jiang Chen berhenti mendengar suara itu. Sebuah anak panah diam-diam mengenai bahu lengan kanannya, menjatuhkannya. Panah hantu dari tanah suci cahaya gemetar. Itu adalah salah satu wakil Master Tanah Suci Cahaya Gemetar. Orang-orang segera melihat seorang pria bersenjata lengkap berdiri tinggi di langit, memegang busur setinggi setengah manusia. Dia menatap semua orang dengan wajah tanpa ekspresi, seperti dewa. Tuan ini luar biasa. Apakah wakil kepala sekolah dari Tanah Suci Cahaya Gemetar mengikutinya? Mereka yang baru saja iri pada Li Changqing menyadari bahwa mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tuannya. Pada saat yang sama, cahaya tiga warna Master Luoceng melepaskan diri dari belenggu Li Tianwei. Tidak ada di antara kalian yang bisa menyentuh orang yang ingin aku lindungi. Tuan Luoceng melirik keluarga Li yang menghabisi dan yang lainnya dan berkata jika Anda berani mengambil tindakan lagi, Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Li Tianwei ragu-ragu, dan wanita parubaya di sana juga didukung oleh anggota keluarga Li lainnya. Temukan kesempatan untuk menghabisi Jiang Chen. Keluarga Li akan mengabulkan permintaan apapun. Saat kamu menghabisinya, katakan padanya bahwa itu adalah kemarahan keluarga Li. Li Tianwei mengirim pesan ke Wang Fei lalu pergi. Mata wanita parubaya itu dipenuhi kebencian, jadi dia hanya bisa kembali dengan tubuh Li Changqing. Yang juga ingin pergi adalah Feng Saoyu dan Yao Yue. Pria dan wanita ini berencana untuk pergi secara diam-diam. Berhenti. Jiang Chen sekilas melihat mereka. Feng Saoyu dan Yao Yue berkeringat dingin. Mereka yakin Jiang Chen akan menghabisinya. Tanpa berkata apa-apa, mereka lari ke arah yang berbeda. Sebelum mereka meninggalkan gunung, dua sambaran petir jatuh, langsung mengenai kepala mereka, mematahkan aura pelindung kedua pria tersebut, menyebabkan mereka jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Jiang Chen mendarat di tanah dan menyelamatkan Lin Yu. Lin Yu sangat lemah dan memiliki bekas luka di sekujur tubuhnya. Saudaraku, aku menolak. Lin Yu berkata dengan penuh semangat. Dia tidak membiarkan orang-orang ini mengganggunya dan berjuang keras, yang juga membuat situasinya menjadi sangat pesimis. Setelah meninggalkan sepatah katapun, Lin Yu pingsan. Jiang Chen melihat sekeliling dan wajahnya berubah jelek. Biarkan aku melihatnya. Guru Dharma Kaya Luo Cheng datang pada waktu yang tepat untuk merawatnya. Orang-orang tidak memahami hubungan antara Jiang Chen dan Luo Cheng, tetapi memikirkan kemampuan tuannya. Mereka tahu bahwa keselamatan Jiang Chen terjamin hari ini. Mereka melihat ke atas ke langit dan melihat bahwa wakil kepala sekolah dari Tanah Suci Cahaya Gemetar telah menghilang. Tetapi kebanyakan orang tahu di dalam hati bahwa manusia seperti dewa itu pasti masih diam-diam ada di sana. Guru sungguh luar biasa. Han Conger menghela nafas. Dia merasa tidak bisa dijelaskan ketika dia memikirkan tentang rasa jijik dan ketidakpercayaannya pada tuannya di awal. Dia melirik Sieting di sebelahnya, matanya berubah tidak yakin. Conger, Sangguan Ru memperhatikan penampilan temannya dan sedikit khawatir. Apakah menurutmu tuan ini dan Sieting memiliki hubungan seperti itu? Mengapa kamu peduli dengan ini? Mungkinkah, Sangguan Ru terkejut sesaat, lalu bereaksi, memperlihatkan gigi putihnya. Saya tidak menyukai pahlawan yang tak tertandingi seperti Anda. Karakter dan karakter masternya adalah kelas 1. Jika kamu menyukainya, lakukanlah. Aku mendukungmu. Keduanya berkomunikasi melalui transmisi suara, dan orang luar tidak dapat mendengarnya. Nona Sieting, mengapa guru diantar oleh orang-orang dari Tanah Suci Cahaya? Han Conger bertanya ragu-ragu. Om, Sieting juga tahu bahwa gurunya menyelamatkan kepala sekolah Tanah Suci Yaoguang, dan Tanah Suci itulah yang membalas kebaikannya. Tapi ini adalah masalah yang sangat rahasia dan dia tidak menceritakannya dengan mudah. Terakhir kali guru dan saya pergi ke kolam spiritual Tanah Suci Cahaya Gemetar. Pastilah hubungan antara guru dan Tanah Suci terbentuk pada saat itu. Kolam roh, Sangguan Ru dan Han Conger bingung. Kolam spiritual di Tanah Suci Cahaya Gemetar setingkat surga dan merupakan kolam spiritual terbaik. Sangguan tidak mau pergi ke sana. Gurunya bukanlah seorang praktisi, jadi mengapa dia harus pergi ke sana? Tiba-tiba, kedua wanita itu memikirkan kemungkinan yang sama. Han Conger menghela nafas dan membatalkan rencananya. Mereka mengira tuannya pergi ke sana untuk membantu Sieting, dan mereka berdua mungkin sedang mandi bersama. Sieting adalah orang yang cerdas dan mengetahui bahwa dia telah disalahpahami. Dia memutar matanya dan sedikit tersipu ketika dia ingin menjelaskan, tapi sengaja tidak mengatakan apapun. Di pegunungan, Lin Yu diselamatkan dan pulih dengan cepat di bawah pengobatan ajaib Sang Master. Selama periode ini, murid Akademi Tianfu tetap tidak bergerak dan tidak berani bernapas. Memikirkan perilaku Jiang Chen di awal, mereka sangat takut Jiang Chen akan menghancurkan mereka semua dengan api. Murid tingkat Dewa Wang Fei perlahan turun dan berkata, Jiang Chen, kebanyakan orang tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Sama seperti kamu hanya menonton dan membangun momentum untuk itu, bukankah itu penting? Jiang Chen berkata dengan dingin. Wang Fei tampak malu, tetapi segera berkata Li Chang Ching sudah mati, dan masalah ini harus diselesaikan. Keduanya akan tinggal dan yang lainnya akan pergi. Jika Anda tidak menerimanya, mari kita lihat seberapa jauh Anda bisa melangkah. Mendengar ini, sebelum Wang Fei dapat berbicara, murid-murid lain dari Akademi segera berbicara. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Benar, kakak senior Wang Fei, ayo cepat pergi. Ini adalah dendam antara Departemen Angin dan Guntur, biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Wang Fei mengerutkan kening, kata-kata Jiang Chen langsung mengenai sasaran, yang lebih kejam daripada menghabisi murid tak dikenal ini. Mereka yang datang untuk menyaksikan kemeriahan itu diam-diam tertawa saat melihat kelucuan para murid Akademi Tianfu. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan Wang Fei di luar pohon ajaib. Saudaraku, tidak, Yao Yue tidak berani memikirkan apa yang akan terjadi jika dia jatuh ke tangan Jiang Chen. Wajah Feng Saoyu pucat dan bibirnya bergetar. Berjalan. Wang Fei membuat keputusan dan membawa orang-orang itu pergi. Feng Saoyu dan Yao Yue, yang belum pulih, hanya bisa melihat mereka pergi. Terlepas dari kehadiran orang luar, Jiang Chen dengan cepat melangkah maju dan menundukkan mereka berdua. Ikat kedua pria itu ke bingkai kayu dengan cara yang sama. Lin Yu. Dia menyerahkan rantai besi panjang ke tangan Lin Yu. Lin Yu mengerti di dalam hatinya dan mengambil rantai besi itu. Cahaya guntur menyala di telapak tangannya, dan rantai besi itu dipenuhi listrik. Dengan ayunan yang kuat, rantai besi itu mengenai Yao Yue. Selain rasa sakit akibat pukulan tersebut, sengatan listrik yang mengerikan menyiksanya. Lengan rampingnya gemetar, dan tidak bisa bergerak karena diikat. Feng Saoyu di sebelahnya juga merasa tidak nyaman. Lin Yu sangat marah, dan gunturnya menjadi semakin kuat. Dia mencambuk mereka, menyebabkan pakaian mereka terbakar. Feng Saoyu dan Yao Yue memohon belas kasihan dengan keras dan menangis dengan sedihnya. Di saat yang sama, token dari dua murid akademi juga mendapat reaksi yang cukup besar. Tapi orang kuat dari Akademi Tianfu sudah lama tidak muncul, dan saya tidak tahu kenapa. Pada akhirnya, Lin Yu melampiaskan amarahnya dan melepaskan rantainya. Apakah kamu tidak akan menghabisi? melihat dua orang yang tidak berbentuk manusia, Jiang Chen bertanya padanya. Saya ingin menunggu sampai saya menghabisi kedua orang ini dengan tangan saya sendiri, dan meminta kakak laki-laki saya berjanji kepada saya. Setelah serangkaian kejadian, karakternya berubah. Bagus. Jiang Chen tidak punya alasan untuk menolak dan membawa Lin Yu kembali ke udara. Terima kasih, guru, atas bantuan Anda. Tentu saja ia tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Dharma Kaya. Tidak masalah. Tuan Luo Cheng melambaikan tangannya dengan santai, berkata jangan khawatir. Melihat keadaan sudah tenang, orang-orang di atas gunung semuanya kembali keluar pohon ajaib. Om, setelah mendekati pohon ajaib, semua orang mendengar suara pertarungan sengit yang datang dari pohon tersebut. Memikirkan rumor tentang pohon ajaib, banyak orang yang ketakutan dan mundur. Ada juga bagian dari diriku yang mengetahui bahwa ini tidak ada hubungannya dengan pohon ajaib. Jiang Chen memikirkan Sein Wancu dan orang lain yang telah masuk lebih awal. Pestanya belum dimulai, apa yang terjadi? Masyarakat belum begitu paham bahwa sesuai waktu yang tertulis di undangan, itu adalah besok. Hari ini, kami berkumpul bersama. Kami terutama khawatir akan terjadi kecelakaan, jadi kami harus mengambil langkah pertama. Ada terlalu banyak pemuda jenius dari semua ras. Untuk mengidentifikasi yang asli, akan ada ujian di dunia pohon. Sebuah suara datang dari pohon ajaib. Jiang Chen mengerutkan kening, itu adalah suara pria bermata dua dari era. Tanpa sepengetahuan yang lain, mereka mendiskusikan arti kata-kata ini. Beberapa orang mengungkapkan ketidakpuasannya, dan tidak ada seorang pun yang suka dicurigai tidak memenuhi syarat tanpa alasan. Mereka yang lulus ujian terkait akan mendapatkan buah dari pohon ajaib. Namun, kalimat berikutnya menghilangkan emosi semua orang dan membuat mereka bersemangat. Buah dari pohon ajaib, itulah yang dikabarkan. Banyak orang kuat yang mati di tangan pohon ible melakukannya hanya demi buahnya. Tapi tidak ada yang tahu seperti apa buahnya. Jika klan Wu berani mengatakan ini kepada semua klan, tentu saja itu tidak salah. Akibatnya, sekelompok orang berbondong-bondong ke pohon ajaib. Pohon ajaib itu mengarah ke langit. Selain tingginya, luas tubuh pohonnya juga sangat menakutkan. Bukan lagi soal berapa banyak orang yang dibutuhkan untuk menyelenggarakannya. Dunia di dalam pohon tidak kalah dengan kota raksasa. Celah terkecil antar dahan dapat menampung kereta yang melaju kencang. Kerumunan itu memasuki pohon. Awalnya tidak apa-apa, tetapi seiring berjalannya waktu, sosok orang-orang di sekitar mereka menjadi semakin jauh. Jiang Chen dan dua badan Dharma didampingi oleh Sangguan Ru dan lainnya. Setelah maju beberapa ribu meter dengan hati-hati, saluran yang dibentuk oleh cabang-cabang berubah. Orang-orang dipisahkan dan dikirim ke berbagai tempat. Saat pergerakan terhenti, tidak hanya masyarakatnya yang terpisah, namun banyak pula orang asing di sekitarnya. Demi keadilan, semua orang yang ikut bersama kami bisa beristirahat sekarang. Suara zaman sekali lagi mencapai telinga semua orang. Para jenius segera kehilangan kontak dengan orang-orang yang mereka lindungi. Tiba-tiba, kepanikan menyebar dengan cepat. Perasaan tidak nyaman muncul di benak setiap orang. Untungnya, selain itu, tidak ada insiden lebih lanjut yang terjadi. Klan penyihir tidak punya ide, kan? Memiliki pohon ajaib sama dengan memperoleh alam absolut. Para jenius dari semua ras berkumpul di sini, jika mereka mengangkat pisau daging, konsekuensinya akan menjadi bencana. Klan penyihir tidak seberani itu, belum lagi kekuatan teratas di benua suci sebenarnya tidak berdaya melawan pohon iblis, mereka hanya tidak mau menanggung akibatnya. Jika klan Wu berani melakukan itu, kemarahan semua klan akan hilang. Tidak lama kemudian, para jenius menemukan pikiran mereka dan menetap dengan damai. Ada banyak lubang pohon di pohon ajaib. Begitu kamu memasuki lubang pohon, kamu bisa mencapai area pesta. Setiap lubang pohon memiliki penjaga yang sesuai. Setiap penjaga memiliki tiga tingkatan emas hitam, besi hitam, dan perak salju. Mereka yang datang melalui lubang pohon yang berbeda juga akan menerima tempat duduk dan buah yang sesuai. Suara klan penyihir terdengar lagi, tapi kali ini bukan era. Jiang Chen dan beberapa orang lainnya menyadari bahwa itu adalah wanita klan penyihir bernama Houkin. Setelah memahami aturannya, para jenius melihat sekeliling, mencari lubang pohon. Pada saat yang sama, di suatu tempat di pohon, tubuh Tuan Luo Cheng berada bersama Han Conger. Yang terakhir memikirkan apa yang dia katakan kepada Sangguan Ru sebelumnya, dan wajah cantiknya terasa sedikit tidak wajar. Dia mungkin tidak secantik Sangguan Ru, tapi sosok dan temperamennya lebih menawan. Hati-hati, Jiang Chen tidak memiliki banyak pemikiran seperti dia, jadi dia membisikkan pengingat. Setelah mendengar kata-kata masternya, Han Conger menyadari bahwa mereka bukan satu-satunya yang ada di sini. Ada juga orang asing di sini yang saya tidak kenal. Itu dari Akademi Senzun. Han Conger segera mengerti mengapa tuannya ingin mengingatkannya. Tiga akademi besar berselisih satu sama lain, dan ketiga kubu berperang satu sama lain sepanjang tahun di benua surgawi dan suci. Kini setelah mereka berkumpul, beberapa orang sudah khawatir apakah akan ada konflik. Oleh karena itu, kubu yang berbeda berkumpul di berbagai arah pohon ajaib. Sebelum tujuan bersama, raja kecil dari tiga kubu telah membuat kesepakatan. Namun kini, tidak diketahui apakah klan Wu sengaja atau tidak sengaja mengatur situasi seperti itu. Dalam ruang yang hampir tertutup, ketika dua pihak bersatu, konflik pasti akan terjadi. Dia dan master Luo Cheng adalah satu-satunya dua orang di Akademi Tianfu. Setidaknya ada sepuluh orang di Akademi Senwu, dan mereka semua saling kenal. Kesadaran orang-orang ini melanda guru Luo Cheng dan Han Conger. Sepertinya mereka tidak punya niat untuk pergi sama sekali, dan pikiran mereka sepertinya terfokus pada mereka berdua. Tuan, berapa banyak yang bisa kamu blokir? Ekspresi Han Conger berubah dingin. Praktisi, bahkan wanita cantik, juga memiliki sisi tegas. Dia menyadari bahwa pertempuran sengit tidak bisa dihindari. Di sana, lebih dari sepuluh orang sedang berkomunikasi. Itu adalah master bernama Luo Cheng. Toko kelontong yang dia buka terus-menerus menjual ramuan dan peralatan tau. Mengapa master seperti dia datang ke sini? Bukankah kamu mengatakan bahwa semua orang yang menemanimu telah dibatasi? Mungkinkah orang jenius non-kultivasi juga bisa mendapatkan undangan? Jangan membahas topik yang tidak berarti, sekarang peluang ada di depan kita. Diskusi itu disela oleh seorang pria kurus. Kakak senior Liu Feng, bagaimana menurutmu? Di pohon iblis, jaminannya sebagai seorang master pasti tidak ada. Ayo kita turunkan dan beri makan gu kesetiaan ilahi yang kubuat khusus. Mulai sekarang, apakah kita masih kekurangan ramuan dan peralatan tau? Kakak senior Liu di mulut orang lain mengucapkan kata-kata yang menghasut. Setiap orang punya niat, tapi mereka juga punya keraguan. Jika ini terungkap, kita akan dibenci oleh semua tuan. Seseorang ragu-ragu, kami menggunakan wanita di sekitarnya sebagai alasan penyerangan. Jika dia ikut campur dalam urusannya sendiri, kami berhak menyerangnya. Bayangkan, mulai sekarang, kita masing-masing akan memiliki senjata tau dan ramuan yang tak ada habisnya di tangan kita. Feng melanjutkan. Saat kata-kata terakhir terucap, keraguan di wajah semua orang mulai menghilang dan digantikan oleh antusiasme. Dengarkan saudara Liu. Mendengar ini, saudara Liu tersenyum puas dan berkata pada dirinya sendiri sekelompok orang idiot. Dia tidak ingin membagi sumber daya secara merata dengan lebih dari selusin orang. Dalam pikirannya, dia sudah mulai memilih orang yang pada akhirnya tidak akan dia bunuh. Di sana, Jiang Chen tidak menunggu mereka mengambil tindakan, dan dia serta Han Conger hendak pergi. Berhenti, dia dihentikan sebelum dia bisa menghilang dari pandangan orang-orang ini. Nona Han, kebetulan sekali. Seperti yang dikatakan Liu Feng barusan, di permukaan, mereka menargetkan Han Conger. Orang-orang ini tidak mengetahui jumlah master role yang dimiliki Luo Cheng dan pengawalan wakil kepala sekolah Tanah Suci Cahaya. Namun, di pohon ajaib, ini memang tidak ada gunanya. Siapa kamu? Han Conger berkata dengan dingin. Tidak ada, tidak layak untuk disebutkan. Hanya saja sebagian besar saudara laki-laki kumati di tangan keluarga Sangguan, dan kamu berteman dengan wanita tertua dari keluarga Sangguan. Liu Feng berkata sambil mencibir. Jadi, kamu berencana mengoperasiku. Han Conger tidak terkejut mereka mengatakan ini dan menghunus pedangnya. Tuan, saya akan melarikan diri sebentar lagi. Dia tidak lupa mengirim pesan. Karena target orang-orang ini adalah diri mereka sendiri, saya yakin dengan identitas master Luo Cheng, kelompok orang ini tidak berani bertindak gegabuh. Kamu tidak bisa pergi. Jiang Chen menjawab. Han Conger mengerutkan kening, dan dia menemukan bahwa dia dikelilingi, dan semua orang memegang toples kecil di tangan mereka. Apakah kamu dari sekolah wilayah barat? Melihat toples hitam kecil tersebut, wajah Han Conger menjadi pucat. Benar? Nona Han, ada wanita eski yang menunggumu di sini. Liu Feng mencibir lagi dan lagi, dengan cahaya jahat di matanya. Api, wajah Han Conger menjadi lebih jelek, itu adalah hal jahat yang mengerikan yang kehilangan akal sehatnya pada seorang wanita. Melihat pria berseragam tersebut, Han Conger ingin basmi diri. Ini Tuan Luo Cheng, apakah kamu berani main-main? Namun, inilah yang diinginkan Liu Feng. Mata segitiga kecilnya yang terbalik memandang ke atas. Tuan, ini dendam kami, sebaiknya Anda tidak terlibat. Untuk mencegah guru Luo Cheng benar-benar tidak ikut campur, orang lain tersenyum dan berkata mungkin guru dapat tinggal dan merasakan misteri senigu kita. Tidak ada orang yang akan mentolerirnya. Han Conger memandang tuannya dengan gugup, merasa tidak nyaman. 1190, Tidak ada orang yang akan mentolerirnya.